Halo, saya Siti, saya fisioterapis di Prana Satya Learning Center. Hari ini saya akan membagikan salah satu aktivitas yang dapat Anda lakukan di rumah, terutama bagi para orang tua atau pendidik yang memiliki anak dengan kondisi Down Syndrome. Seperti ini aktivitasnya. Nah, berikut bahan dan perlengkapan yang perlu disiapkan adalah nampan yang cukup lebar, kemudian kita isi dengan pasir. Jika tidak mempunyai pasir, kita bisa menggunakan play-doh atau plastisin, atau kita bisa membuat dari bahan terigu yang dicampur dengan air. Kemudian, meja tingginya disesuaikan dengan postur ketinggian anak Anda, karena kita ingin melakukan aktivitas dalam posisi berlutut. Mari kita coba sama-sama. Oke, sekarang kita akan bermain pasir. Yang pertama, posisikan anak dalam posisi berlutut seperti ini. Kita bisa berikan support, atau kita berada di samping atau di belakang anak. Kemudian, coba kita genggam, lalu kita remas-remas, kita bikin bulat seperti basuh. Oke, coba lebih kuat ya. Kita mau bikin basuh. Oke, kita bulat-bulat, genggam, remas-remas, bulat seperti basuh. Oke, kalau sudah jadi, basuhnya kita taruh mangkuk. Oke, kita coba lagi. Boleh bikin yang lebih besar juga? Oke. Oke, kalau mau pakai dua tangan, boleh gantian. Dua tangan. Ya. Kalau sudah jadi, basuhnya kita simpan di mangkuk. Oke. Aktivitas tadi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, melatih kemampuan gerak. Terutama pada area jari-jari. Seperti kekuatan untuk menegak. Yang kedua, melatih kemampuan dan estimulasi area, terutama sensasi taktil. Manfaat yang ketiga, bincotokkan dalam posisi bergutut. Dengan tujuan melatih kekuatan otot-otot, terutama otot perut dan kumuh, dalam mempertahankan posisi agar dapat menjadi lebih tegak. Untuk pemilihan posisi, dapat disesuaikan dengan kemampuan anak. Jika belum bisa dalam posisi bergutut, bisa dilakukan dalam posisi duduk, di bangku, dengan bantuan meja. Yang tingginya disesuaikan dengan postur anak. Demikian video kali ini. Terima kasih. Selamat mencoba. Terima kasih.